Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih buat kalian yang udah mau klik video ini jadi di video kali ini saya mau review satu buah tripod tripod yang udah saya beli satu tahun yang lalu dan tripod ini bukan sekedar saya review tapi saya akan rekomendasiin ke kalian tripod murah harganya 20an ribu di shopee nanti link shopee saya simpan di deskripsi dan ini dia tripodnya nama tripodnya waving 3110A jadi tripod ini di paket pembeliannya itu kita akan dapat satu buah tripod dan satu buah holder U yang bisa kita pakai untuk menyimpan hp dan sebenarnya ada kantongnya juga tapi kantongnya udah hilang sudah tidak ada di review ini jadi yang pertama kita bahas yaitu spesifikasinya jadi tripod ini mempunyai tinggi maksimal 1 meter dan pendek maksimalnya itu 35 cm dan tripod ini bisa menopang beban seberat 2 kg untuk kamera DSLR mirrorless apalagi handphone pastinya udah mampu ditopang oleh tripod ini dan yang kedua kita bahas kelebihannya jadi tripod ini mempunyai beberapa kelebihan yaitu tingginya tadi bisa mencapai 1 meter dan yang kedua lumayan compact karena 35 cm itu bisa kita masukin ke dalam tas dan yang ketiga tripod ini mempunyai water pass yang bisa kita pakai untuk menjadi patokan bahwa tripodnya sejajar berdiri dengan sejajar maksudnya dan yang keempat tripod ini mempunyai bagian untuk mengatur arah dari tripod ini seperti ini dan kelebihan terakhir adalah harganya murah walaupun bukan bagian dari spek tapi harga murah itu udah menjadi kelebihan apalagi untuk kita yang punya budget minim dan mungkin itu aja kelebihan dari tripod ini dan sekarang kita bahas kekurangannya jadi kekurangan tripod ini jadi di setiap sambungannya itu tidak tersambung dengan baik jadi buat kalian yang mau beli tripod ini harus menyediakan lem karena di beberapa pembelian seperti yang dilakukan oleh paman saya ada juga teman saya yang beli kayak gini tetap menemukan masalah yang sama yaitu di bagian sambungannya tidak tersambung dengan baik dan kekurangan yang kedua di beberapa pengunciannya di kakinya ini yang bisa kita gunakan untuk memanjangkan tripod itu tidak semuanya terkunci dengan baik jadi hanya bisa pakai kalau punya saya hanya bisa pakai yang dua yang bagian akhir itu tidak terkunci dengan baik jadi mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan dari tripod ini jadi saya coba simpulin tripod ini cocok buat kalian yang punya budget minim seperti saya punya budget minim yang harganya itu cuma 20 ribuan jadi sangat murah dan tripod ini juga cocok buat kalian yang kebutuhannya sekedar untuk hobi bukan untuk yang profesional karena tripod ini durability nya juga kurang bagus dan tripod ini juga cocok buat kalian yang suka compact yang suka bawa kemana-mana tripod nya karena ini bisa dimasukkan ke dalam tas dan mungkin itu aja review singkat dari tripod ini semoga bisa memberikan informasi yang sedikit tidak lebih jelas dari ketika kalian melihat tripod nya aja oke mungkin segitu aja videonya makasih udah tonton sampai akhir jangan lupa like video ini jika kalian suka dislike aja kalau kalian suka dan jika kalian punya saran kritik pertanyaan saya harap kalian mau meninggalkannya di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya yang mungkin butuh referensi tripod mau beli tripod jadi kalian bisa rekomendasiin tripod ini dan terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung dan men-support saya agar saya selalu berusaha memberikan konten yang berkualitas dan semoga juga bermanfaat buat kalian oke sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman teman-teman teman-teman